Intro Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika mengatakan pihaknya bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi untuk pemberian beasiswa Jabar Future Leadership. Setidaknya 1.500 orang ditargetkan untuk memperoleh beasiswa tersebut dengan syarat sedang menempuh pendidikan S1, S2, S3 ataupun tengah menyelesaikan skripsi. Pemprov Jabar pun menyiapkan 5 juta hingga 40 juta rupiah per orang untuk beasiswa tersebut. Sudah kita rapatkan ya, jadi poinnya ada di 10 perguruan tinggi yang memang sudah kerja sama, kemudian juga syarat-syaratnya Insya Allah besok webnya jadi, kita lagi under construction tapi sudah mau jadi sih besoknya, dengan syarat-syarat. Jadi semua daftar nanti ke web itu, jadi kita juga sudah langsung online aja. Mungkin beberapa syaratnya aja bisa disebut? Ya ada S1, S2, S3, yang penting memang sudah sekolah, sudah masuk di sekolah tersebut. Kemudian ada juga beasiswa untuk menyelesaikan skripsi misalnya, itu juga ada yang lainnya ya biasalah S2, S3 termasuk juga beberapa yang sekolah di luar. Mereka yang memenuhi syarat bisa mendaftar ke website yang ditargetkan selesai dibuat pertengahan Agustus. Budi Hartati, Bandung TV